Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Alfitur Ladi Dan Tujuan pada Jumar ini adalah saya ingin Menginterview Siapa namanya kak? Maaf Nama saya Biasa dipanggil yoga Asli mana kak? Saya asli sama Rinda Dan sekarang Lagi studi Lagi bersekolah di Kahraman Marasucu Imam Universitasi Tepatnya di Negara Turki Dengan jurusan Teknik sipil Sekarang sudah masuk Di semester lima Semester lima sekarang ya? Semester lima Oke Nah Sebenarnya kan disini kan Mau nanya-nanya tentang Budaya-budaya disana nih Mungkin Kayu juga bisa Ngenalin tentang budaya Atau culture-culture shock Yang ada disana Nah mungkin Sebelum Vito masuk ke situ Vito pengen nanya dulu sih kak Kenapa memilih ke Turki kak Nggak ke negara yang lain? Sebenarnya Dulu awalnya sih memang ya Seperti waktu kita kecil tuh Pingin gitu berkuliah di Negara-negara yang gimana Negara itu memasang Pendidikannya itu Yang lebih bagus Tapi Waktu saya Lulus sekolah SMA itu Saya tuh Tidak ada berkepikiran sama sekali Untuk Melanjutkan Sekolah atau study saya Di luar negeri Jadi Mungkin di Indonesia aja Kalian di lokal Ketika itu Saya juga udah Mendafkitar keren diri Di Beberapa universitas Yang ada di Indonesia Seperti ITK Yang ada di Balipapan Institut Teknologi Kalimantan Yang kedua di Di ITS Yang ketiga di UI Dan yang terakhir di ITN Malang Gitu Jadi yang Jadi saya tuh Daftar di empat unit ini Tidak ada yang keterima Tidak ada yang keterima ya Tidak ada yang keterima Gitu Entah itu saya udah Ikut ujian Tulis komputer Waktu itu juga Terbengkalai sih Kuliah saya Karena Waktu itu Baru Awal-awalnya COVID Gitu Jadi terbengkalai Saya juga daftar di UI Sempat ikut ujian S-nya Dan Di Unif ini Saya tidak keterima Gitu Di Unif-unif yang saya daftar Gitu Dan saya juga udah Membayar Kayak ya Seperti daftar Daftar ulang Bukan Biaya pendaftaran Biaya pendaftaran Dan lain-lain Modalan SBM-nya gitu ya Iya Modalan SBM-nya Karena dulu Saya tahu saya Saya ingatnya tuh Kita harus punya akun LTMPT dulu Untuk Mendaftar PAU Negeri yang ada Di Indonesia Begitu Jadi pas saya daftar Itu Tidak ada yang keterima Ada yang keterima Tapi Melewati jalur mandiri Itu kan ya Bisa Tapi mengikuti Jalur mandiri Jadi kalau Jalur mandiri itu Seperti kita naik kereta api Begitu kita naik kereta api Keretanya penuh Tapi kalau kita mau ikut Kereta itu Dan tujuan itu Kita harus nambah Gerbong lagi Kita harus ikut gerbong tambahan Dan biayanya itu juga Ya Berbeda Dan dari situ saya memikirkan Karena disitu juga lagi Lagi masak Dagi pertama COVID-19 Dan seluruh dunia juga lagi Apa sih namanya itu Bermasalah dengan ekonominya Jadi saya Bercakap Cobalah Saya daftar Waktu itu ada teman saya Yang mendaftarkan Teman-teman saya Mendaftarkan di Turki Dan Saya ikut Dan dari situ juga Saya mengikuti Apa ya Istilahnya Mengikuti Pendaftaran itu Karena di akhir-akhir Di akhir-akhir Agustus Kalau nggak salah ya Di akhir-akhir Agustus Jadi Jangka waktu saya seminggu itu Saya Mengumpulkan semua berkas Apa yang didaftarkan Segala Karena Kalau saya ngerasa Dari antara Unik yang di Indonesia Sama yang di luar negeri ini Daftarnya itu Susah yang di luar negeri Karena bekasnya banyak Ribet Kita harus riwa-riwi Belum nanti kita harus Buat paspor dan visa Kedutaan besarnya Dan yang lain-lain Tapi Mau kira lagi Saya Nggak mau harus Jalanin itu Karena Harus Melanjutkan Studi saya Dan alhamdulillah Saya Saya keterima Dan saya masuk di Sepuluh besar Ini Sepuluh besar mahasiswa Dengan Alhamdulillah Dengan predikatnya Saya nomor 9 Alhamdulillah Dan saya Di kampus saya ini Mahasiswa pertama Dari Indonesia Yang jurusannya Teknik sipil Jadi sebelumnya Nggak ada Mungkin di Indonesia Jadi di Indonesia Sebelumnya jurusannya Dia mengambil ekonomi Islam study Gitu Bisnis Gitu Ada yang ambil juga Cuman berbeda ya Iya Dan alhamdulillah Saya keterima Dan saya Satu-satunya Mahasiswa pertama Indonesia yang Yang masuk Di jurusan tersebut Teknik sipil Begitu Kurang lebihnya Berarti emang Kak Yoga udah Dari awal nih Ngincer Mau masuk Teknik sipilnya Iya Karena Orang tua juga Menjurukan saya Atau Mengasih saya Arahan Pandangan Namun Kayaknya cocoknya Di teknik sipil Karena saya juga Merasa Saya memang Bidang saya Pekerjaan saya Sukanya saya Suka kerja di lapangan Di ranahnya ya Di ranahnya Oke Nah berarti Kak Yoga tuh Semester lima nih Berarti udah kisaran Dua tahunan ya Saya kedatangan Tahun 2020 Jadi yang namanya Beliau di luar Di Turki ini ya Itu 2020 datang Saya harus Menyelesaikan dulu Kursus bahasa Bahasa sana Oh Entah itu yang Bahasa Inggris Ataupun yang mengambil Studinya bahasa Inggris Bahasa Turki sendiri Itu mengambil Wajibnya Satu tahun itu Bahasa Turki Ataupun bahasa Inggris Jadi kita di les Belajar bahasa lagi Dulu Selama satu tahun Kurang lebih Jadi Makanya Satu tahun tuh Enggak langsung Mulai dulu ya Ada kayak Siapan-persiapan dulu Kayak belajar bahasa Ya Kita belajar bahasa dulu Bahasa Turki dulu Selama satu tahun Kemudian kita bisa Melanjutkan ke Mata kuliah kita Atau Berarti 2020 Berarti Kak Yuga Mulai kuliahnya 2021 Iya Saya mulai kuliah Baru tahun 2021 Oke berarti Setelah Nyampe itu Di 2021 Udah mulai Nah disitu Kak Yuga Tinggal Sendiri Atau ada Kayak Jadi satu Sama asrama Gitu Jadi Yang namanya di luar negeri Itu ada dua pilihan Banyak sih pilihannya Ya kita rangkumnya Menyebut juga kayak Kita bisa tinggal di asrama Atau kita bisa Tinggal di apartemen Begitu Karena Yang namanya di luar negeri Tidak ada seperti Kayak kos-kosan Kalau di Indonesia Mungkin ada kos-kosan Tapi kalau di luar negeri ini Cuman ada Dia dua Antara asrama Asrama Swasta Dan asrama negeri Atau milik negara Dan yang kedua Apartemen Nah jadi gak ada kos-kosannya Apartemen Jadi benar-benar Seperti apartemen Ya ada dapurnya Ada Ruang tamunya mungkin Gitu Ada kamarnya Jadi waktu saya pertama kali Jadi waktu saya pertama kali nyampe Waktu itu saya Mata uangnya masih tinggi banget Jadi Kalau dihitung-hitung Satu lira itu Mungkin bisa 2.500 Itu juga udah Mulai turun sih Jadi saya Asrama dulu Saya mengambil asrama Selama 8 bulan Nah sebenarnya Kenapa saya mengambil asrama Karena Kita Belum tahu Bagaimana Bahasa sana Bahasa sini ya Bahasa Bagaimana Kulturnya bagaimana Kebiasaan orang itu Bagaimana Nah jadi saya mengambil asrama itu Untuk mempelajari semua itu Entah dari segi bahasa Kultur Bagaimana mereka Mempunyai budaya Seperti apa Nah adabnya juga Seperti apa Nah jadi saya di asrama itu Saya belajar dulu Semuanya ini Baru Kalau memang saya sudah siap Saya baru tinggal di rumah Dan itu Kurang lebih saya Ditinggal di asrama Selama 8 bulan Nah itu Jadi baru sampai Saya langsung tinggal di asrama Selama 8 bulan Nah itu Berarti Ya buat pengenalan dulu Sama lingkungan-lingkungan Di sana gitu Bener Bener Saya Belajar dulu semuanya Jadi biar gak shock gitu ya Kok Tiba-tiba gini Kita baru melihat gitu Tapi Pas Awal datang itu Ada gak Kayak mulai ngerasa Perbedaan budaya Yang bener-bener Beda Kayak Budaya di Indonesia Sama budaya di sana Yang bener-bener signifikan Banyak sekali Perbedaannya Banyak sekali sih ya Perbedaannya Dari segi kita Culture shocknya Terlebih Kalau kita dari Indonesia Seperti makanan Makanan gimana Makanan yang Kalau kita di Indonesia kan Mungkin Kebanyakan kita Tiga kali sehari ya Makanan itu Nasi Nasi Kalau di sana gimana Kalau di sini Dominannya roti Jadi Karena makanan pokoknya Gandum Jadi Kita seperti melihat-melihat Di film-film Makan burger Makan Daging pake roti Makan ikan bakar Pake roti Semuanya pake roti Begitu Jadi Mungkin kalau Tershocknya Aku dulu disitu Jadi Waktu Dia ada cerita lucu Jadi waktu pertama kali Saya nyampe ke Purki itu Mulai dari Lepas landasnya Pesawat itu Itu sudah tidak ada Yang namanya Nasi Jadi waktu itu Pesawat yang saya naikin Itu Qatar Airways Itu tidak ada nasi Ada nasi Tapi Sebagai syarat aja Pasta-pasta Nah orang sini Jadi saya selama Tiga hari itu Saya tidak Benar-benar Tidak makan Cuman minum Terus Makan Indomie Pop mie Begitu-gitu Yang saya bawa dari Indonesia Karena benar-benar Saya itu Shock gitu Jadi Waktu itu Saya pernah makan Namanya Iskender Jadi itu Daging Daging Gambing Dan itu Antara dua Itu pakai roti Apa pakai yogurt Jadi kita Mungkin makan daging Pasti pakai nasi Iya benar Dan itu antara dua Kita makannya pakai yogurt Atau pakai roti Gitu Baru denger Otomatis Iya benar Jadi otomatis Di lidah kita tuh Beda kan Agak asing gitu Agak asing Jadi saya benar-benar Gak bisa makan Gitu Kulture shocknya Di Makanan Kalau budaya Mungkin kita Pelan-pelannya Mungkin bisa ngikutin Itu pas awal datang Dan ngerasa kayak jet lag Kan mungkin Perbedaan jamnya Yang lumayan lah Sekitar 4 jam Benar Kalau kita di Kalimantan Sekitar 5-6 jam Oh 5-6 jam Kalau Kalimantan 4 jam itu WIB WIB Kalau 4 jam itu WIB Jadi Jam itu juga Mempengaruhi Yang mana kita Oh Kita misalnya On time nih Misalnya on time Itu jam 10 Jam 10 Kita sudah Tidur Di rumah Sedangkan 4 jam Kita disini Baru sholat madrib Masih sore Kayaknya ya Masih sore Berarti Jam-jam subuhnya Disana Sama kayak Di Indonesia Kayak jam 4 gitu Atau Ada berbeda Mungkin jam 3 Jadi disini Karena disini Mempunyai Negara Di 4 musim Musim Panas Musim Gugur Musim dingin Dan musim semi Jadi diantara 4 musim ini Kita Untuk sholat Untuk sholat Seperti sholat 5 waktunya Itu kadang Berbeda-beda Waktunya Jadi contoh Di musim dingin Dan musim panas Kita rangkum aja 2 musim Ketika kita Di musim dingin Itu malamnya Lebih panjang Artian apa Malamnya lebih panjang Malamnya itu Bisa jam setengah 6 sore Itu udah gelap Dan udah Sholat maghrib Mungkin Sholat subuhnya Itu bisa jam 8 Jam setengah 8 Itu baru sholat subuh Itu disana baru subuh ya Jam 8 Baru subuh Mungkin jam 9 Baru terang Lumayan jauh Jauh Iya Jadi malamnya Lebih panjang Tapi Jadi kita Mungkin Di musim dingin Kita sholat subuh Jam setengah 8 Jam 8 Baru azan Nanti sholat maghribnya Jam setengah 6 sore Kadang bisa jadi Jam 5 sore Itu udah gelap Dan juga udah maghrib Malamnya lebih panjang Siangnya lebih pendek Tapi kalau di musim Kenapa Enggak Bukanya lanjut Tapi kalau di musim panas Itu Apa ya namanya Kalau di musim panas itu Siangnya yang lebih panjang Jadi kebalikan Malamnya lebih pendek Jadi misalnya Kita sholat subuh Jam 3, setengah 4 Itu udah sholat subuh Tapi sholat Sholat maghribnya Bisa jam setengah 10 Dan sholat Isaknya itu pasti Antara jam 11 Dan setengah 12 Begitu Malamnya lebih pendek Ngaturnya gimana Kalau musim panas Ngaturnya Ngaturnya Kan jam-jam segitu Udah biasa Jam-jam tidur kan Kalau di Indonesia biasanya Iya Jam-jam 11 Jam 12 Nah Jadi disini ada Seperti yang Biasanya kita nonton-nonton Di film Kita musim panas Berlibur Jadi yang namanya Di negara 4 musim Dia liburnya musim panas Jadi orang Jadi Kalau di negara sini Yang 4 musim itu Liburannya musim panas Jadi Pas musim panas Mereka libur Mungkin ada yang Pergi keluar kota Ada yang Ada yang balik kampung Balik kampung lagi Ada yang Ya Saya seperti kemarin Balik kampung Jadi mereka Merubah jadwalnya Nggak semuanya Tapi kebanyakan Merubah jadwal tidur mereka Jadi Yang namanya Orang Turki Itu Kalau udah musim panas Dia senang Namanya Kalau kita sebut Begadang Nongkrong Begadang Jadi yang Yang malam Malam itu Dijadikan siang Kebalikan Yang siang dijadikan malam Jadi malam mereka Nongkrong Jadi siangnya Mereka Istirahat Karena panas Begitu Iya Berarti Ada Ya Butuh penyesuaian juga ya Butuh Buat ngatur waktu Dari Istirahat Buat ibadahnya juga Benar Benar Saya juga misalnya Tergantung musim Saya juga Kalau Masuk Kuliah Itu Misalnya Paling pagi Itu Saya Paling pagi banget Itu jam 9 Itu Paling cuman sehari lah Masuknya Paling pagi banget Tapi kalau memang Benar-benar Kayak hari biasa Jam 10 lah Baru mulai kuliah Baru udah masuk kuliah Itu Musimnya Baliknya Jam berapa biasanya Sore juga Sampai sore Baliknya sore Gitu Disana ada Kayak perkulian malam gitu gak Ada 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 Namanya Kalau disini Ikinji Oretim Jadi kelas malam Sama kayak di Indonesia Ada kelas malam Dan ada kelas siang Berarti Kan kemarin Kan sebelumnya Kayoga nih Tinggal di asrama ya Sekarang udah tinggal di apartemen Sudah tinggal di apartemen Nah itu Kayak terkait Urusan Peraturan-peraturan penginapan Di apartemen itu Kayak ada ribet gitu gak Atau Kayak Teribet itu Karena kita orang asing disini Tidak Seenaknya Sebagai kita Oh kita Nyewa rumah Terus Apalagi Karena disini ada dua Dan apartemen juga ada dua Ada dua apartemen Maksudnya Apartemen keluarga Dan apartemen Buat mahasiswa Jadi apartemen buat mahasiswa itu Di sekitaran kampus Oh jadi gak terlalu Jauh dari kampus Joroknya Gak terlalu kampus Dan itu khusus untuk mahasiswa-mahasiswa Tapi juga apartemen Buat mahasiswa itu Dia Boleh berisik Misalnya Wajar lah ya Manusia mungkin Mereka nongkrong Main gitar Dalam kamar Ngumpul Tapi kalau kita tinggal di apartemen Keluarga Yang benar-benar Keluarga Kita gak boleh berisik sama sekali Begitu Ada jam-jamnya juga mungkin ya Ada jam-jamnya tertentu Jadi kita kalau tinggal di apartemen Keluarga itu Kalau penyanyakan musik Itu kecil banget Kalau mau mendengarkan musik Berarti mungkin di apartemen Kaya Oga nih Isi-isinya juga mungkin Anak-anak kampus gitu Saya sekarang tinggal di apartemen keluarga Oh sekarang di apartemen keluarga Iya Gitu Oke Karena Kalau di kampus itu Memang Anu sih Kalau saya Kalau di kampus itu mungkin Harganya mungkin Sedikit lebih mahal Oh Yang di kampus malah sedikit lebih mahal Iya Memang Ya mungkin disitulah Nilai plus Nilai minnya ya Mereka bisa bebas Tapi Nilai minnya memang Kalau di sekitar kampus sedikit Agak mahal Nah Ngomongin soal agak mahal nih Kan Pasti Ada living cost disana kan Cukup berbeda ya Dengan di Indonesia kan Kayak Ngatur Keuangan Bulanan gitu Bulanan gitu Nah mungkin kayak Kayoga tuh Disana lebih ke Ngaturnya tuh Lebih ke Porsi ke makan Atau gimana Mungkin kayak Bikin masakan sendiri Atau Sering masih sering beli Buat ngatur Bulanannya gitu Kalau saya lebih Mengatur Uang itu Iya sih Di makan ya Kita masak ya Apalagi Kita disini Mahasiswa yang dituruti Ini jarang sekali beli Karena Problem yang pertama Pasti karena Kita berbeda ya Menu makanan disini ya Yang sudah saya Jelaskan Seperti di awal tadi Jadi kalau mau beli itu Kadang Kalau bener-bener Kita gak pengen Kita gak beli Jadi kita masak Entah kita masak Jadi kalau kita Ada beras Mungkin disini Kita tuh langsung Ngetok beli Beras tuh banyak Mungkin bisa sampai Berkilo-kilo Berbelas-belas kilo Kita beli Kita iuran Kita mengatur Uang disini Kita makan Masak Belum bayar rumah Per bulan Listrik Air Dan gas Karena musim dingin Pasti kita pakai Namanya pemanas ruangan Pemanas ruangan itu Itu memakai gas Nanti kita iuran Buat listrik Air Dan gas Ini kadang Kita mahal Jadi Mengatur uang itu Kalau Saya pribadi Yang gak tau Kalau teman-teman saya Saya pribadi nih Apa dulu nih Uang tuh yang harus Yang udah pasti Yang saya bayar Contoh misalnya rumah Berapa ribu Berapa ribu lira Gitu kan Air listrik gas Mungkin takerannya berapa Gitu kan Mungkin Berapa ratus lira Lima ratus lira Dan juga Buat bayar Transportasi umum Begitu kan Karena kita disini Sekolah tuh Naiknya transportasi umum Seperti kereta Bis Bis kota Terus Tramway Kereta kota Begitu kan Kita Naik Tiga kendaraan Kita pisahin nih Buat Kendaraan umum kita Dan sisanya Mungkin Itu bisa kita atur lagi Mungkin kita Bisa beli Primer sekunder Kita mau beli baju Kita mau jajan Atau Nanti kita Bisa beli Yang lain-lain Yang tak terduga Kan bisa jadi Nah sisanya itu Kita pisahkan Buat hal itu Sisa-sisanya Sisa-sisanya Tapi yang paling Saya Yang saya Pisahkan Uang ketika Saya mendapatkan Kiriman uang Itu pertama Buat rumah Pembayaran Seperti air listrik gas Transportasi umum Saya Dan yang terpenting Saya Menyisahkan Uang untuk Olahraga Itu yang paling penting Oh Kayak Ya Jadi Kenapa Kenapa Harus Kenapa saya Menyisahkan Uang Kan Bisa ya Kita di Di ruangan Terbuka Di stadion Bisa olahraga Tapi Disini musim dingin Jadi kita untuk Mengeluarkan keringat Itu susah banget Gitu Ya susah Untuk berkeringat Jadi saya harus Ke Tempat olahraga Yang tertutup Gitu Jadi saya Pisahkan Uang ini Buat olahraga Pasti Berarti Kayak gini Di apartemen keluarga ini Tinggal sendiri Atau Ada sama Yang lain juga Kita sama yang lain Jadi Di apartemen keluarga ini Namanya kita mahasiswa ya Kita Mau berapa orang aja Kita disini sekarang Tinggal 6 orang Jadi Satu Satu kamar Jadi rumah saya ini Tiga plus satu Tiga kamar Satu ruang tamu Satu kamar mandi Satu wc Satu dapur Dan dua balkon Depan dan belakon Jadi satu kamar disini Ada balkon Dan jadi Satu kamar Disi dua orang Begitu Berarti ya Ada iuran nya juga ya Buat bulanan Iya ada Nah itu nanti Mungkin iuran Di bulan pertama Bulan baru nih Kita mendapatkan duit Bayar rumah Sekian Nanti buat Bayar air listrik Gas sekian Kita iuran makan Buat beli beras Lauk Dan yang lain-lain Sekian Itu yang pasti Buat Buat Tinggal di rumah Oke Begitu Berarti Kayoga Disana ada Kayak Kerja gitu juga Untuk sekarang Enggak ya Karena Yang namanya Gak tau yang di lainnya Seperti negara-negara Memang ada yang Dianjurkan Bekerja Seperti Yang saya tau ya Seperti di Jerman Di mana-mana itu Itu nanti dia Diharuskan Bekerja Mungkin Satu sampai dua jam Per hari gitu Tapi kalau di Turki Itu tidak Yang namanya pelajar Atau mahasiswa Itu tidak Diperkenankan Untuk bekerja Malah gak diperkenankan ya Buat mungkin Nambah bulanan Gitu Enggak 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 boleh Disini tidak boleh Bekerja gitu Pasti ada aja sih Mahasiswa yang mungkin Oh saya mau kerja nih Gitu kan Tapi sembunyi-sembunyi Pasti ada Tapi Dari peraturan negaranya Sendiri Dan dari Peraturan imigrasinya Itu sendiri Enggak boleh Untuk mahasiswa itu Tidak boleh bekerja Justru gak boleh ya Justru gak boleh Jadi harus memang Kamu Bener-bener Fokus Belajar Biasanya mungkin kan Di negara-negara lain kan Kayak mungkin Nambah bulanannya Pake Biasa ada part timenya gitu Iya ada part timenya Tapi kalau di sini Tapi kalau di Turki ini Tidak boleh Gak boleh kerja Begitu Karena juga imigrasinya Ini sangat Apa yang ada Dibilang Sangat Ketat banget Imigrasinya Dan peraturannya Sangat ketat Yang selanjutnya Mungkin ke Perubahan cuaca deh Perubahan cuaca Di sana Mungkin kan Badan nyesuainya Sempat Ngerasa sakit Sakit-sakit Pas Perpindahan cuaca Yang kan Biasaan Di Indonesia Kadang kalau Cuacanya berubah-berubah Bisa ada aja Sakit-sakitnya Apalagi di sana Notabene-nya ada Empat musim Pasti Dan ini saya juga Merasa Lagi Bukan sakit Seperti memang Kena Kenyakit musiman Jadi misalnya Di sini habis musim panas Musim panas itu Musim gugur Perubahan itu Banyak banget Jadi mungkin Misalnya Musim dingin Sampai minderajat Itu pasti Sekuat apapun Yang saya tahu Sekuat apapun Teman-teman saya Saya juga Nanti pasti terkena Penyakit seperti Ya mungkin aja Kita gak biarkan Karena kita Di tropis ya Itu Gak 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 pernah Namanya Nyentuh hawa sedingin Ini mungkin Bisa kita mimisan Tanpa disengajak Dan kulit kering Pecah-pecah Batuk pilek Itu pasti Bibir pecah-pecah Sampai tangan Pecah-pecah Saking dingin Sampai waktu itu Saya pertama kali datang Itu Mimisan bibir Pecah-pecah Sampai berdarah Sampai gitu ya Ya karena Saking dinginnya Begitu Pecah-pecah Itu mungkin Bahaya juga Yang punya penyakit Hipotermia Karena Saking dinginnya Saking dinginnya Sampai bisa berapa derajat Itu sampai minus Atau mungkin Kisaran 3 Pasti minus ya Pasti kalau Musim dingin Pasti minus derajat Sampai turun salju Itu minus derajat Jadi lumayan Kageh juga yang biasa disini Kalau panas sampai 32 33 Ya dari sini Kalau udah Panas Panas banget Kalau udah dingin Dingin banget Yang saya alami Kenapa? Disana panas juga Sampai panas banget ya? Panas banget Disini sampai 42 derajat Kemarin Panas banget Panas banget Mungkin Ini Vito stop dulu kali Ini Zoomnya mau habis Mungkin ada Vito Kasi link baru Mungkin ya Masih ada kisaran Mungkin 2 pertanyaannya Habis itu Oke Udah Oke Vito stop Recording bentar ya Ya Ya